Intro Mahagotra Pasek Sanak Saptarsi MGPSSR Kabupaten Badung menggelar Lokasabah ke-8 tahun 2021 di kantor Bupati Badung. Lokasabah ini mengagendakan pemilihan pengurus baru dan menyusun program kerja 5 tahun ke depan. Ini dibuka secara resmi oleh Bupati Badung yang juga Ketua MGPSSR Provinsi Bali Nyaman Giri Praste. Lokasabah tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Badung, Sekda, Wakil Ketua DPRD Badung, Ketua Majelis Desa Adat Kabupaten Badung, PHDI Kabupaten Badung, dan pengurus MGPSSR tingkat kecamatan se-Kabupaten Badung. Para suligih ide bawati dan pemangku juga tampak hadir. Lokasabah ke-8 ini mengagendakan pembacaan pertanggungjawaban pengurus lama memilih pengurus baru masa bakti 2021-2026 dan menyusun program kerja 5 tahun ke depan. Ketua Mahagotra Sanak Saptarsi Provinsi Bali yang juga Bupati Badung Nyaman Giri Praste dalam sambutannya mengajak segenap sempetan pasak untuk bersatu menjaga kesulidan, bersama-sama membangun sempetan pasak khususnya dan mengisi pembangunan bersama pemerintah dan bersama komponen masyarakat Bali lainnya. Terkait Lokasabah ini, pihaknya telah menggelar kegiatan serupa di semua kebupaten kota di Bali. Setiap pengurus nanti akan bertugas untuk mendata seluruh sempetan pasak di daerah mereka masing-masing untuk mengetahui berapa jumlah warga pasak, sulingih, prodadio, dan lain sebagainya yang akan dijadikan pusat data berskala besar tentang keberadaan sempetan pasak di masing-masing daerah. Dengan begitu, upaya pembinaan dan membuat program kerja yang tepat akan lebih mudah. Terima kasih. Pasti tiang Niki melakukan anjang sana ke seluruh satu kota dan lapan kebupaten yang ada di Bali ini untuk memastikan kepengurusan di tingkat kebupaten kota, di tingkat kecamatan dengan 57 kecamatan yang ada di Provinsi Bali ini dan seluruh yang ada pengurus di tingkat desa dan banjar. Nah, tujuan tiang adalah dari 57 kecamatan ini kita akan berdata di satu kecamatan itu berapa memiliki sulingih, berapa ada sulingih. Yang kedua, bawati. Yang ketiga, pemangku. Setelah itu, dadio, kuradadio, berapa ada. Yang selanjutnya adalah berapa jumlah anggota semeton pasak, mahal botol, serat-serat yang ada di wilayah setempat. Kami harus buat big data. Dan kami ingin buktikan bahwa semeton pasak di Provinsi Bali ini besar dan kuat dan kami akan tunjukkan bahwa itu memang betul-betul real adanya. Tidak sebatas wajaran saja. Lokosopo tersebut diisi agenda sidang pleno pertama yang berisikan acara pemilihan pimpinan sidang, penetapan tata tertib, dan penetapan jadwal sidang. Selanjutnya, sidang pleno kedua mengagendakan penyampaian laporan, sidang umum, dan penetapan komisi dan dewan formatur. Selanjutnya adalah agenda pesamuan, sidang komisi, dan sidang formatur. Sidang pleno ketiga akan mengesahkan hasil paruman, sidang komisi, dan formatur. Acara puncak adalah serah terima dari pengurus lama kepada ketua MGP SSR Badung terpilih masa bakti 2021-2026. Program kerja lima tahun ke depan terbagi menjadi 10 bidang seperti bidang organisasi dan hubungan eksternal, bidang keselenggian dan upacara, pembangunan sarana dan prasarana, humas dan publikasi, bidang yewano, jago bayo, dan organisasi.